udah, kembali lagi di Porosalang bersama dengan gue Fuad dan Patrick udah hampir 2 minggu ya, kita gak upload karena jeda internasional juga jeda juga Porosalang sekarang begitu rusnya semoga paham ini juga gak tau sih mau ngomong apa sebenarnya ngomong United gitu-gitu aja United banyak yang bisa diomongin oleh out banyak yang bisa diomongin gue cek pagi sabda sampe kata Rahmat sabda pagi ya emang lu emang diser aja banyak kehidupan ngomel-ngomelin bolot terus lu gak papan lain kehidupan gue banyak kalau pagi itu kayak baru-baru lu harus panrohani narohaninya MU fans itu kan Manchester United jadi gue sabda ya makanya beda kalau gue kan muslim bangun pagi gue sholat subuh beres-beres yang lain yang kayak gitu masih gak penting sama gue gitu itu sih yang jelas sih gue bersyukur aja Anthony Marshall mungkin gak main ntar malam terus apa ya gue Chelsea kalah gue bersyukur Arsenal kalah gitu Chelsea kalah gue bersyukur sih untuk itu gitu Chelsea kalah 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 lah emang Chelsea kalah tipis kan ya kalah tipis kan ya tebal atau tipis itu tergantung persepsi masing-masing sih iya sih iya kalau kalau mereka kata ngomong gue kalah tipis dia pendukung Chelsea iya iya lah kalah tipis itu kan tergantung persepsi gitu loh lu mau ngeliatnya dari sisi yang mana gitu jadi gue tebal tipis itu kalau kalah ya kan gitu tebal tipis pakai sayap atau tidak pakai sayap lu udah mulai pakai pembalut sekarang ya ya nangkep gue kira enggak nangkep gue kira gue kira enggak nangkep lu yang tipis yang macho man enggak nangkep anak gue anak perempuan oh iya bener juga gue pernah di posisi jadi orang yang memang kalau dia hide harus gue yang beli pembalutnya jadi kenapa gue mesti enggak tahu gitu loh dan enggak tabu juga gitu loh tahu tentang oh pembalut perempuan yang ini modelnya yang gini yang gini yang gini enggak ada yang tabu disitu betul B aja menurut gue yang lain kan ada orang yang ya cowok banget yang bahkan tidak mau ditahui kalau coba jelasin deh definisi cowok banget itu apa sih macho man orang yang merasa bahwa i have no fear terus gue enggak mau ya namanya men banci juga ada yang enggak punya rasa takut and then call it macho man paling suka ya paling suka motong sebelum selesai kelar pembelasan jadi itu sama kayak yang ngambil bagian dari cerita terus bikin sendiri paham apa sih definisi macho man itu apa sih maya kofi 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 demam lah iya demam mendingan lo swap kalau demam demam tuh enggak mesti kofi lo iya cuma kan sekarang salah satu gejalanya demam iya salah satu gejalanya tapi banyak jadi lain-lain gue masih bisa menciuk selera makan gue masih tinggi temen gue ada tanpa gejala covid ada ramah jadi kalau demam udah jadi jadi maksud gue kalau demam mendingan lo tes aja udah gitu gue semalam baru swap gitu gue semalam baru swap mau nonton stand up show-nya David special show-nya David ayah ikhlas iya diwajibkan swap kita swap gue semalam habis main bola gitu jadi balik lagi deh kalau menurut gue satu mendingan lo swap gitu ya karena lo demam kedua ya apa sih definisi macho man yang orang oh macho man oh dia laki banget gitu apa sih macho man itu ada dia itu di bawah kolongan patiak patiak itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa tiba-tiba yang menganggap bahwa wanita itu di bawah standarnya lagi dan bahwa kalau dia kalau jadi lagi itu dia itu yang harus yang ibaratnya aku gak ngerti apa itu terus gue itu antara macemen sama patriarki aja itu udah jauh beda loh gue bilang di bawah grup kelompok patriarki listen ya oke di bawah kelompok patriarki menurut gue itu gak ada mereka tidak tidak ada tidak di level yang eh tidak di ruangan yang sama cuma beda level enggak beda sama sekali loh antara patriarki dengan macho man menurut gue eh gue tanya apa sih definisi macho man menurut lo kan tadi karena gue ngomong pembalut gue bilang oh gue pikirkan lo yang laki banget gak tau pembalut gue tanya gitu apa sih apa sih definisi gue mau jelasin apa maco man lo potong mulu ya enggak maksud gue ya udah oke karena banyak banget yang gak bersinggungan aku hubungannya ke patriarki gitu lo ada lah gila lo kalau itu gue berani debat panjang lebar itu kerjaan gue dulu sebelum gue di bola kemanusiaan namanya the equality between women and men banyak kalau kita ngomongin gitu itu saya wilayah nanti yang sudut panjang itu pasti berbeda-beda oke equality gue setuju banyak orang bilang harus equality segala macam bla 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 ini tergantung persepsi orang gitu ya tapi menurut gue tidak ada hubungan menjadi seorang laki-laki sejati tadi versi lo itu levelnya di bawah patriarki gitu patriarki juga kalau sebenarnya lo bisa berkompromi dengan itu ya jalan karena sorry aja dalam islam yang namanya imam di keluarga ya laki gitu lo gak bisa bilang oh ini karena alas kalau lo mau kebahas yaitu masalah patriarki terus lo mau masalah macomen yang pasti gak akan bisa sambungin ke masalah agama karena itu sama aja kayak sains dengan agama itu lo gak bisa nyatuin gue gak bisa panjang ngomong lebar tentang yang dari akuran tapi kalau misalnya kita ngomongin dari agama Nasrani aja dengan saya saja udah gak masalah bentar lo ngomong lo ngomong ngomong ngomongin apa masa ngomongin patriarki gue tapi anyway this week nanti nanti itu kita akan berhadapan dengan Brighton jam berapa ini hari kalau gak salah salah satu pertandingan malamnya belum beres itu macomen gitu oke lo mau oke fine tapi I have warn you ya I have given you a warning jadi patriarki itu kalau lo mau sambungin ke masalah agama Islam dia sudah gak akan bisa masuk karena di agama Islam seorang laki-laki adalah seorang imam yang dia mengimami keluarganya dari seksis itu mentah lah di patriarki patriarki itu adalah laki-laki itu ya dari sisi itulah para wanita ini the women women yang meminta equality itu mengatakan bahwa inilah biblical manusia manusia patriarki contoh paling simple mereka tuh kita bukain pintu aja mereka menolak itu emang domo aja gak ada hubungan yang patriarki itu mah ego mereka yang kegedean aja gitu loh masa lo gak mau dibukain pintu sama laki-laki sementara somehow orang bilang a gentleman dibukain pintu mobil aja nih perempuan he's a truly gentleman ada lo yang berkom makanya menurut gue emang istriwek-istriwek kancun aja that's the very definition of patriarki abang that is the very definition of patriarki patriarki itu adalah ketika menganggap bahwa level perempuan itu menu ini kita harus ngeliatnya dari sisi sudut kerja mata wanita loh ya mereka tuh menganggap kalau mereka udah mengatakan bahwa kita itu patriarki bahwa itu menganggap bahwa lo nganggap gue gak bisa buka pintu gue sendiri lo nganggap gue gak bisa perbeki listrik gue sendiri eh sorry itu memang perempuan dono gitu loh maaf aja nih ya maksud gue masa lo dibukain pintu terus ngerasa direndahin hello IQ lo dibukain pintu terus lo ngerasa eh gue gak perlu lo dibukain pintu gue bisa bagi yang diminponcer i have given you warning lo bukan maksud gue maksud gue gini loh pet dengan eh gue gak makanya kan tadi gue bilang seberapa persen sih perempuan yang marah dibukain pintu mobil terus dia ngerasa dia direndahin dilecehin kan tadi lo bilang gitu lo mau global atau mau di Indonesia global you name it kalau global kalau global itu bisa mencapai 30-40% 30-40% oke berarti dari 100 orang dari 10 orang ada 3 orang yang marah-marah kalau dibukain pintu mobil benar lebih kurang ya more or less ya gue pacaran mungkin lebih dari 10 kali tidak ada satupun cewek gue dari zaman dulu sampai istri gue sekarang yang marah pintu mobilnya gue bukain itu dia tadi gue tanya lo mau global atau Indonesia karena lo kalau Indonesia itu jumlahnya jelas lebih kecil berapa persen di Indonesia itu less than 10% less than 10% let's say berapa persen 5% berarti kalau dari 10 ada berapa orang 1 orang 1 gue bilang tadi gue pacaran lebih dari 10 kali kalau dari 10 0,0 oh iya udah ditung aja 1 jadi dari 1 orang ada 1 ya dari 100 ada 1 itu kalau 1% iya kan nah ini kan gue bilang sampling gue gak sampai gak sampai 100 mungkin 10 20 kali gitu ya tidak ada 1 orang pun yang marah gue bukain pintu mobilnya bahkan mungkin oke gue ambil contoh 100 pacar teman segala macam ada kali 100 gitu ya tidak ada 1 orang pun yang marah pintu mobilnya gue bukain tapi balik lagi gue tanya lo kalau lo pacaran pasti ada dong kriteria wanita yang gue pacarin bener gak ada ada dong ada dong lingkungan wanita ini dari lingkungan yang seperti apa yang lo deketin bener gak enggak kalau lingkungan enggak maksudnya kalau gue kalau gue kan selama ini sebelum ini kan gue kerjanya di LSM Internasional oke gue berhubungan dengan orang-orang yang mungkin gue aja kan dari luar yang kalau pikirnya seperti apa gue mungkin berbeda dengan kita orang timur istilahnya begitulah ya ya oke i can take it kalau itu ya sepakat kalau gue pribadi gue pribadi sih mungkin cuman pernah dekat sama satu ya seperti itu gitu ya tapi gue kenal banyak yang ibaratnya wanita-wanita yang di sekitar gue itu yang modelnya seperti itu yang ibaratnya you don't need to open the door gue bisa kok lo gak perlu yang begini banget karena menurut itu justru menerundahkan gue makanya maaf aja kalau gue bilang itu mah otaknya emang udah gasrek aja dimana cara lo dibukain pintu terungas direndahin coba deh gue tanya deh itu contoh abang lo ngambil semuanya aja makanya itu kan lo mencontohkan begitu makanya kan tadi lo bilang you don't need to do that for me nah makanya gue bilang itu berarti perempuannya emang gasrek aja gitu loh karena kayak gue bilang gue gak pernah nemu even mungkin ada beberapa sahabat gue yang gue tau yang sahabat banget gue tau pacaran segala macem jalan main segala macem pasangan mereka juga yang gue tau dari jaman dulu gak ada tuh yang justru yang gue tau seneng gitu kadang mau makan terkadang ya oh iya diambil ini piringnya gitu loh karena mungkin ya kita seneng aja gitu loh melayani juga gitu loh oh iya bahkan kalau lo geser kayak kita balik misalnya ke ke Inggris nih kan ke Inggris apalagi jaman-jaman gue tau gentleman gentleman gesture bukain pintu gitu loh baik kalau gue waktu di Inggris dulu tuh bahkan guru-guru kita itu di tahun 80 itu mengcontohkan dulu kalau misalnya Queen Victoria lagi jalan kemana ada becek lu bisa buka pintu laki-lakinya buka baju buka bajunya dia letakkan untuk-untuk pria beceknya iya supaya sepatunya tidak kotor gitu loh itu kan balik kalau di Islam dia bilang inamal amal bin niat semua tergantung niat lu jadi kalau memang dia melakukan niat dengan niat baik gitu ya tanpa ada merasa melecehkan terus ini satu pihak ngerasa eh kalau gue bisa kok gak apa-apa gue becek emang lu anjing aja goblok gitu lah orang gue melakukan itu dengan seneng hati kok supaya sepatu lu gak kotor gue bukain pintu supaya lu bisa masuk yang nyaman lu tau sendiri di Inggris a truly gentleman bukain pintu kenapa ada ujar-ujar ladies first nah itu kan sikap seorang gentleman benar jujur ya bang ini topik yang gue paling ngobrol-ngobrol jujur aja lu gak maksud gue satu gini satu gini satu gini gue kenal gue tanya gak mau nonton video kita juga maksud gue ya boleh kita ngobrol maksud gue gini loh karena lu tau kan ujar-ujar ladies first iya itu kan mempersilahkan yang gue sampein ke lu itu adalah definisi dari mereka ya bang kalau lu tanya gue gue aja kadang-kadang bilang gini lu bilang women emancipation oke women equality lu mintanya gitu kan selalu ya kan bahwa kayak kayak di luar negeri gaji ya di luar negeri salah juga sih ya gaji laki-laki dengan gaji per bonjam yang kerjasama bedanya agak lumayan kan gitu kalau lu memang mau politiknya gitu oke sekarang gini aja deh gue balikin lagi kenapa kenapa kayak di Indonesia kalau lu datang ke Indomaret dulu ya sebelum pandemi ini kalau Indomaret yang 10 jam ke atas itu semuanya pasti laki-laki dari situ kan laki gak ada perempuan nah itu kan gak ada women equality-nya juga kan istilahnya kalau lu tanya gue women equality yang diminta itu adalah yang enaknya ngerti gak yang gak enaknya enak versi mereka kan segelintir orang itu kalau lu tanya gue cuman gue kan disini diplomatis segelintir orang itu kan yang jadinya merusak itu gitu lu tau kemarin di Twitter Rami yang ada ngepost masalah portcase kayaknya kenapa portcase terlalu men laki-laki semua segala macam bla 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 lah aneh banget gitu kenapa lu gak portcase tukang gali kubur emang ada perempuan aduh waktu itu rame di Twitter eh balikin lagi makanya bagi gue bener kalau mau equality yaudah tukang gali kuburan juga perempuan artinya ada tukang benerin genteng ada memang kalau lu tinggal di Amerika kalau di Amerika memang ya ada lah let's say tukang yang benerin rumah segala macam itu ada even plumber juga ada perempuan gitu kan tapi lu jangan suka nggali kubur ada gak perempuan gitu ya kayak tadi lu bilang kasir indoma kasir-kasir sualayan di atas jam 10 yang buka 24 jam itu laki-laki semua yang jaga SPBU di atas jam 10 itu laki-laki semua lu ke mall ada ladies first eh tai kucing lu minta equal tapi lu minta perempuan didahulukan apaan kayak gitu tapi Pak kalau lu ngomong kayak gitu nanti jawabnya paling kayak gini Pak kalau di kapal kapal moteng gelap itu kan selalu dibilang women and children first kan itu nanti akan dijadikan contoh kenapa karena tanpa wanita tidak akan tidak akan ada namanya apa namanya penambahan populasi oh iya itu kita cerita itu kita cerita jawaban mereka itu rata-rata makanya makanya ini menurut gue yang menurut gue adalah sama kita ladies first ini kadang bahas apa bodo amat gue males bahas bola gara-gara lu mancing tadi abis ini gue mau balik ke masalah maco versi lu gitu ya jadi gini ladies first kan itu apa ya ujar-ujar atau dogma atau apalah yang kita sebut bahwa yang dipopulerkan bahwa ya perempuan lah dipersilahkan geluan kita bukain pintu biar mereka masuk geluan ya sama pada saat misalnya mau karam kayak Titanic yang didahulukan adalah perempuan dan anak-anak gitu kan di saat itu gak ada tuh SJW-SJW yang ngomong patriarki segala macam tai kucing bener gak emang dulu belum ada sih ya itu dia makanya gitu loh makanya itu sih udah tetap kita mendahulukan perempuan kenapa? karena kita menghormati perempuan ibu kita perempuan gitu loh itu kenapa mungkin ada ujar-ujar seperti itu Pet untuk menghormati perempuan gitu kalau kita ditimur ini kalau kita ditimur salah satunya memang kan kita dari kecil tuh kita diajarin sopan sama orang tua iya itu udah jelas berbeda pada surga-surga kaki ibu gitu loh iya sebenernya kalau lo ngomong gitu iya sih gue setuju dengan lo itu karena kayak temen-temen termasuk yang gue kenal ini ya ini kan orang-orang Asia juga orang timur lah istilahnya ya iya mereka mengadoptasi mengadoptasi opini dan gaya hidup barat gitu loh barat? iya ini bisa panjang sebenarnya di Indonesia ini ada yang bisa lo adopsi ada yang bisa lo adopsi tapi mungkin hal-hal seperti ini juga lo gak bisa adopsi secara penuh juga kalau penuh mau adopsi betul karena jatuhnya nanti akan bertrok sama agama kayak gini gak usah bawa kemana sesimpel kita ke Singapura deh Pak gak usah jauh-jauh lo mau masuk MRT ada perempuan gue selama jalan ke sana pasti gue persilahkan perempuan itu duluan masuk terus perempuan tuh mau marah eh kenapa lo lirikin gue gini-gini emang otaknya goblok kalau yang kayak gitu orangnya berarti sama kayak gini sekarang ini MRT MRT udah jalan di Jakarta udah hampir setahun sebelum covid ingat gue ya lo masuk kemarin kita udah pernah latihan sama Rara iya sama Rara yang minta dipotohin sama orang itu aja Rara kita persilahkan duluan sebagai perempuan karena kita mau hormati dia gitu loh itu sebenarnya salah juga karena Rara laki-laki iya itu dia gue nyesel fuck lah gitu tapi maksud gue Pet maksud gue yang tadi gue tidak mengerti yang dalam kalimat lo bilang adalah ada yang marah kalau digituin ya menurut gue itu emang udah otaknya yang gak esrek gitu loh jujur aja gue bilang itu kan sesimpel kayak kita mempersilahkan kita menghormati mereka sebagai perempuan gitu loh kita lahir dari seorang perempuan gitu loh terus kalau ujuk-ujuk kalau kan gue udah jawab kalau lu tanya gue pribadi lu udah gue jawab tadi kan masalahnya abah gue takutnya lu nanti jadi viral yang ini dipotong ini nanti jadi masalah makanya lu jangan lanjutin tapi lu lanjutin terus makanya i have for you apa yang mau diviralin kita gak dinyanggung siapa-siapa lu belum pernah diserang sama wanita wanita seperti itu capek lu nanti kalau itu lu samperin malah jadi semakin salah wan kalau lagi kan gue cari lu ketemu lu gue samperin lu kalau cewek gue cari lu gue temen lu semua kapan gak akan gitu gue gak akan gitu maksud gue ya ini kan tadi kita sepakat bahwa jangan dipotong gimana bahwa gue sangat menghormati perempuan gitu loh ya kayak tadi gue bilang so umur gue berpasangan ya gue bisa bukain pintu buat dia pintu mobil pintu rumah bukain celana segala macem gitu loh gue lakuin gitu ya kan itu kan our job makanya gue bilang kayak dulu kan juga as a gentleman gitu loh sebagai seorang lelaki jadi tadi lu bilang Queen Victoria mau lewat gitu itu jasnya bisa dibuka gue nutupin becek gitu loh dan gue rasa juga dengan dia membuka jas kemudian jasnya diinjek segala macem gitu loh makanya tadi gue heran kan tadi lu bilang maco satu level di bawah patriarki kan dari situ bukan di bawah di bawah di bawah kelompok patriarki dimaksudnya macomen bukan satu level di bawah patriarki malah dia di dalam kelompok patriarki jadi di dalam kelompok patriarki itu ada beberapa jenis cowok gitu loh ya salah satunya itu yang model-model yang tipikal macho man oke makanya divine macho man ya itu macho man itu macho man itu ibaratnya gini loh the very definition yang simple aja lah ya yang istilahnya gue itu laki lu jangan lu jangan sentuh-sentuh air peran yang lebih itu urusan gue lu perempuan masak ngerti gak tuh terus misalnya kalau kayak lu kan gue tadi sebelum lu bilang ya gue gantiin ney dulu gini-gini semua ya gue lupa kita status-gitu pernah sama nah kalau misalnya macho man itu eh ini bukan urusan gue ini urusan lu perempuan lu yang beresin ini gitu loh itu macho man oke ini versi gue ya pet ya lelaki yang dibilang macho adalah dia yang bisa sangat menghargai pasangannya anaknya itu gentleman pak ya dan dan macho man itu juga menurut gue ya lu juga menjadi seorang laki-laki disitu gitu loh misalnya memang pasangan lu sakit atau emang lagi butuh bantuan yang lu harus cari balun apa-apa ya lu tidak akan merasa itu menurunkan harkat lu sebagai laki-laki mengurangi manhood lu gitu ya dengan melakukan hal itu menurut gue enggak enggak sebenarnya gini kalau istilah istilah ini kan kita ngomongin istilah istilah macho man itu konotasinya negatif kalau gentleman itu konotasinya positif positif ya setuju gue tapi masalahnya orang juga menganggap selalu berkonotasinya bahwa kalau gentleman itu lemah cowok lemah lembut kayak gitu enggak juga gentleman itu banyak yang kekar-kekar kenibatannya lu lawan dia juga pasti bisa ngajar 10 orang macho man juga banyak yang kekar-kekar tapi melambai nah itu dia jadi masuk masuk gue itu kalau kita udah ngomong ini kan ngomongnya istilah yang kita bahas istilah macho man itu kecenderungannya itu konotasinya itu negatif di mata perspektifnya seperti yang kita bahaskan tapi balik kayak gue tanya tadi di awal kita mau bahas apa masa-masa ini kanal apa lah kan bahas tanpa batas lah kan bahas tanpa batas bahas tanpa batas gitu dan ya gentleman itu ya seperti yang dilakukan oleh terhadap squadnya dia mengambil tanggung jawab ya bridgingnya wah lah iya dong gitu loh itu gentleman gitu loh yang 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 gak whining oh iya ini gini-gini gue gak ini gitu loh lah itu gentleman ya kalah oke squad gue mungkin capek gue salah mungkin segalanya ngambil keputusan gitu loh lah itu gentleman admitted juga part of when you have a boss to to admit something that you made wrong gitu ya it's a gentleman sebenarnya sebenarnya kalau menurut gue kalau menurut gue yang masalahnya it's done it's selesai it's selesai you know it's selesai sudah tidak ada lagi argumentasi pihak sebelah sana sudah tidak akan bisa berargumentasi lagi it's over karena beberapa teori-teori yang mereka selama ini lantarkan perlahan-lahan semuanya tersingkirkan tucel better than Ole tucel pot better than Ole dalam 13 pertandingan kalahnya banyak daripada Ole selama 3 bulan jadi kalau jadi gini kalau menurut gue ada kemarin satu tweet gue gak tau tweet siapa koknya tweet luar lah dia cuma reply kepada sebuah tweet utamanya tapi menurut gue tweetnya itu the best gue sempat ngerti tweet kalau gak salah it's fixed sudah pasti ini udah udah confirm lah ya yang mengatakan oleh Al yang mengatakan ini semua itu Manchester United gak ada progres sama semua itu itu semuanya gue jamin anak-anak usia di bawah 15 tahun yang baru mengenal Manchester United dan pengen jadi top-reps yang ibaratnya pengen jadi kelihatan hebat di media sosial karena nanti di Old Trafford juga gue yakin gak akan ada buat contohnya bicara sama sekali menurut gue itu udah paling benar kenapa karena ini memang jamannya kan jaman teknologi semua orang punya hak untuk bersuara kayak dulu ingat gak loh loh kita punya opini kita bebas omur opini tapi dia gak mau menghargai kita punya juga punya opini kan gitu jadi menurut gue ya tipikal-tipikal pola pikir seperti itu memang yang pola pikir yang belum dewasa mungkin ya belum nyampe levelnya belum pernah ngurusin pokok anak belum pernah yang namanya harus ke rumah sakit untuk imunisasi anak belum belum melebarkan pola pikirnya jadi bagi gue pembahasan yang itu 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 yang lu pernah bilang kalau lu waktu itu bilang kan gue gak mau kasih panggung buat pola kalau gue sekarang bilangnya itu sudah sudah gak ada lagi yang mau mereka bagikan lagi dari dari poj ke tucel dan sekarang tiba-tiba ada lagi itu akan terus bagi mereka dan nugglesman sendiri nanti akan terbukti lagi kelemahannya kenapa salah satunya adalah yaitu rumor bahwa at the end of the season boleh akan mendapatkan kontra baru dia akan di support ini blablabla sekarang bagi gue capek kemarin gue juga udah sabda udah selesai gue udah kasih bukti bahwa Sarah Alex Produkson juga di 4 tahun pertamanya posisinya 11-2 11-13 kan gitu jadi kalau lu bilang gue membandingkan sama Sarah Alex Produkson lu emang diku aja gue cuma ngasih tonton bahwa proses itu butuh it's over it's over it's over it's over untuk membuat sebuah pedang samurai yang sangat tajam dibutuhkan waktu yang lama samurai yang bisa nebas kepala orang dengan sekali strap gitu bukan ujuk-ujuk lu dapat besi lu jadiin sebuah samurai enggak prosesnya sangat lama lu mungkin nonton Kill Bill deh disitu sempat dijelasin tentang samurai Hattori-nya dia kalau gak salah prosesnya gitu loh dan cemana si umat turman itu bisa segitu jagonya gimana dia latihan sampai berdarah-darah buku jarinya segala macam gitu loh itu proses yang dilalui dan kenapa juga ada ujar-ujar berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian bahwa semua itu ada ada proses yang dilalui gitu loh bukan ujuk-ujuk lu bisa jago kayak umat turman bukan ujuk-ujuk pedang lu tajam gitu loh kecuali memang itu pedang tajam diwarisin kepada lu itu ujuk-ujuk dapet gitu loh itu juga ada proses kan proses sampai yang ngasih mungkin mati kemudian ada surat wasiat segala macam atau even dia gak mati kalau emang itu dia ya deh ini pedangnya buat lu itu kan sebuah proses yang terjadi gitu loh jadi coba lu pahami dulu kalimat proses tersebut gitu loh ya kayak tadi gue bilang gitu loh bahwa ya untuk bikin samurai itu itu wah nempanya kayak apa segala macam gitu loh dan it takes time gitu loh tinggal seberapa sabar orang tersebut mau menunggu proses tersebut sampai itu jadi gitu lu juga gak ujuk-ujuk masuk SMP loh SD dulu 6 tahun 6 tahun kalau lu enggak gue bisa kok masuk SMP umur 9 tahun segala macam lu pikir bisa diterima kalau emang IQ lu gak ada gitu loh itu kan semua proses paling gampang nih kalau sehari-harinya tiba-tiba pengen mincus mandat emang langsung jadi kan gak ada langsung jadi kalau penuh ada mangga lu harus kupas dulu lu harus ada yang jadi lu harus buka go food dulu atau grab food dulu untuk pesen ada proses disitu gitu loh jadi kayak tadi gue bilang kan pahami yang namanya proses itu apa gitu jadi udah udah jadi tadi kalau gue bilang ya gentleman tuh oleh gitu loh yang bego itu United kalau mau bayar Haaland 180 juta itu sama kayak Sanjo kemarin 120 aja lu ngitungnya kayak besok mau lu mati nyapin wasiat segala macem gitu 180 gitu 180 180 lu masih 180 lu masih punya Fred lu masih punya Martial lu masih punya Rashford yang begitu gitu ya lu pikir Haaland bisa bikin 30 gol semusim lagi itu bagi gue ya gue kalau lu tanya gue pribadi do I want Haaland ya jelas lah everyone wants to have the best player tapi gue juga orangnya realistis ya gue udah pernah bilang nih realistis aja deh satu Haaland itu di bawah Rayola Rayola udah jelas-jelas mengatakan gue gak mau urusan lagi dengan Manchester United pokoknya mau dicabutin sama dia itu satu yang kedua bapaknya Haaland itu siapa kalau gue sih bisa mengesampingan masalah bapaknya di Asia Papet tapi masalah harga sama Rayola kayak tadi gue bilang emang United bego kalau mau bayar 180 untuk Haaland kedua bego aja kalau lu masih mau urusan sama Rayola lagi emang berarti bego aja nih udah gitu itu kalau menur gue kalau masalah hafalan itu bukan cuma selain terkasus sama begini sih si Haaland si Haaland sendiri anaknya sendiri udah pernah bilang dia pengen suatu saat ngebela Leeds ngerti gak karena memang itu klub yang membesarkan nama bapaknya kan gitu istilahnya iya 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 it's a whole different story lah dan plus ya itu yang terakhir lu kalau sampai bayar 180 Sancho kemarin udah turun sampai 120 aja gak mau bagi gue sih ini mah udah udah ajaib kalau kalau gue sih mending ya gue tetep mending gue beli Ken gitu loh Ken masih bisa kerja sendiri kasarnya masih bisa turun walaupun emang tidak ada yang meragukan kemampuan seorang Haaland tapi Haaland ke United dengan harga segitu kecuali mungkin 70-80 yaudah lu beli deh gitu ya 180 men wow gak ada Barter sama Pogba Barter sama Pogba ya boleh sih kalau Barter iya kan mana agennya sama iya sama jadi mungkin iya dah Barter Pogba deh Pogba plus misalnya duit sekian yaudah oke udah terserah deh gak apa-apa selesai lu bisa meng-upload kan gitu loh baru sisa duit lu yang ada lu beli deh tuh gelandang yang benar-benar bisa kerja bareng sama Bruno gitu ya itu menurut gue jadi itu kemudian apa ya dini hari nanti lawan Brighton lawan Brighton satu sisi gue sih seneng gue sih seneng bahwa Bruno balik lebih awal Lindelof balik lebih awal gitu ya Harry Maguire main bagus di Timnas bikin gol golnya juga Werner Werner aja gak bisa bikin gol gitu perasaan gue enggak Werner ada usaha ke paling depan gawang asis itu Jerman tapi semalam dia bikin asis gol gol kedua Chelsea itu asisnya Werner semalam itu ya jadi menurut gue salah satu Daniel James bikin gol gitu ya semoga mereka bisa mendupligasi permainan bagus mereka ke Timnas kan gitu dan dengan fisik yang lebih segar harusnya Cavani gak main buat Timnas Bruno istirahat Lindelof istirahat gitu ya karena ini kayak kemarin gue bahas di DPI pada saat Arsenal sama Liverpool gue bilang bisa jadi tidak dipanggilnya Trent menjadi berkah buat Liverpool gitu loh karena bisa jadi dia akan lebih termotivasi dia akan lebih segar gitu ya dan Rufen kan Trent mainnya bagus banget ini hari tadi gitu bikin asis mainnya bagus ya kayak Trent yang kita kenal satu dua musim terakhir gitu kan gue juga berharap dengan yang tadi gue sebut itu bisa menampikan permainan yang sama gitu bagusnya pada saat mereka di Timnas ke klub apalagi sorry to say ini cuma Brighton yang harusnya udah bisa lumahkan dengan gampang walaupun walaupun cuma Brighton terakhir kali kita sampai menit 100 itu kan suatu kesalahan itu suatu kesalahan adalah di luar emang Brighton mainnya bagus emang lu nya lagi bapuk aja saat itu gitu loh itu awal kompetisi gitu ya lu masih ngeraba segala macam bla 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 nah menurut gue ya harusnya ini ya United being United yang kita kenal dulu yang bagus under Sir Alex yang ketemu lawan kayak gitu walaupun balik lagi ya pernah kalah lawan Bormut kita juga pernah kalah lawan Newcastle gitu ya pernah kalah sama Blackburn juga yang mereka mau degradasi enggak ini ini gue balik ke Sir Alex era gitu loh enggak enggak gue kepikiran ngomong gitu tadi malam tuh Kuchel pikir kayak gitu gak ya ini cuma WBA mungkin 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 cuma dia lupa WBA nya dilatih sama Big Sam atau mungkin atau mungkin Arteta mereka lagi music streak tapi salah justru rekornya Liverpool lawan Arteta itu jelek gitu loh oh iya lagi PD-PD nya lagi PD-PD nya mungkin ya gue sih gak berhalat ini jadi Backfire tapi menurut gue harusnya ya lu kasih tekanan aja Tel City gitu ya lu harus apalagi lu dapet kelonggaran kan Leicester kalah Chelsea kalah gitu loh gap lu dengan peringkat 3-4 itu kan jauh gitu loh jadi harusnya lu bisa ya lu bisa bermain lebih rileks gitu kan lu bisa bermain lebih rileks gitu kan sehingga kemampuan terbaik lu bisa keluar gitu loh dan lu gak usah malu untuk menunjukkan bahwa United ini diisi oleh para gentleman laki-laki yang sangat terhormat gitu loh gitu ya jadi apa ya ya berlaku sopan terhadap tamu gitu kan tapi tanpa mengesampingkan bahwa lu juga punya tugas untuk meraih poin gitu maksud gue ya berlaku gentleman lu gak usah diving segala macem gitu kan gak usah cengeng gitu loh itu sih gue kepengennya United nanti malam gitu itu kalau gue gitu Pogba gak usah main gak apa-apa gitu Pogba gak usah main lu gak apa-apa bahkan gue kepengen lihat van the big main eh di putaran pertama kan dia main itu di babak kedua malingan main juga pas waktu lawan apa itu ya diganti kan yang kita kalau Leicester Leicester kan dia main leicester yang waktu lawan leicester ya kalah gitu jadi maksud gue gue sih kepengen United main dengan tanpa beban gitu ya lebih apa ya lebih relax tapi killer insting lu tetap ada gitu sebenarnya betul sih yang gue bilang musim lalu kalau gue jadi kepikiran musim lalu itu kan kita banyak gugur di semifinal terus di liga di liga yang akhirnya kita kita gas itu juga karena covid sempat menghentikan tiga kan gue bilang sih mungkin balik lagi ini peman-eman kita juga mentalnya belum ada mental untuk kejar-kejaran posisinya belum ada mental juara belum ada mental juara ya kayak lu bilang gue harap sih oleh bisa mengintuse mentality di tingnya itu untuk mengatakan udah ini kita cuma untuk menyelesaikan sisa pertandingan ya relax aja relax aja keluar main tiga poin keluar main tiga poin lu gak usah pikir lu gak usah pikir juara apa gak lu keluar main tiga poin lu gak usah mikirin tagihan listrik lu lu gak usah mikir susu anak-anak lu gitu lu gak usah mikir gas rumah lu habis apa gak beres ada agennya oh ya oke oke berapa tau gak sama dia sama kita kita masih mikir listrik listrik berapa bulan ini duetnya cemana aku aja sebelum kita jangan aku jadi host wifi ku takut mati di tengah ini udah pake telekom kami manusia-manusia realistis gitu loh ada bilang ada enggak bilang enggak itu gentleman perempuan lu pengen makan stik segala macam tapi lu gak punya duitnya buat stik daripada lu nyuri nyolong segala macam eh duitnya ada nih kita beli martabak aja gitu ya kan nah sama kayak United tambahan tuh itu bang tambahan ini ya buat kalian laki-laki bukan berarti kalau pacar yang kalian suka yang kalian idolakan itu minta stik harus pulak kalian sampai itu bodoh namanya itu bodoh bodoh kalau bilang sama dia dek gak sangup aku kalau kau gak mau makan martabak sama aku yaudah cabut aja lah itu laki iya tapi pada saat lu punya lu mau menyenangkan itu salah satu keharusan iya gitu sama kayak United kalau kalau lu gak punya duit lu gak usah beli halan 180 terus kalau emang lu beli halan 180 lu punya siapa di tim lu itu namanya lu goblok gitu kecuali lu punya model kayak De Bruyne ada Bruno Fernandes itu ada Budogan ada Budogan terus misalnya lu punya siapa lagi lah lu sebut gitu ya gelandang yang bagus gitu kan buat menservice halan gitu kan lu punya misalnya Thomas Muller di tim lu lu punya mungkin Joshua Kimmich gitu ya ya boleh lu belanja halan 180 udah sekalian nih lu bikin super tim kayak lu punya Tony Cross misalnya lu cuma punya Bruno saat ini satu gitu once dia kecapein juga udah keliatan mennya juga agak berantakan gak punya backup ya selesai lu mau ngandelin Pogba ya lu udah liat sekarang pun sekarang kita sebenarnya di dalam di dalam seorang Rashford itu juga gak jalan jelek banget kemarin kemarin ada yang bikin perbandingan dia dengan Cristiano Ronaldo jumlah pertandingan yang sama maka sekarang ini golin yang rasport lebih banyak ya 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 bener kata buat lu mau pasang namanya striker Cristiano Ronaldo sekalipun di depan kalau gak ada yang bisa supply bola ke dia yaudah nongkrok kayak Cavani kan udah gitu aja Cavani juga gak jelek gak jelek paling mungkin agak ya masih bisa bikin gol gitu ya dan kalau lu masih punya rasport yang masih ego mainnya masih agak inconsistent gitu ya lu gak usah berharap terlalu tinggi manage your expectation itulah yang harus dilakukan manage your expectation man itu yang harus dilakukan gitu jadi banyak lagi jadi banyak lagi nanti lawan ya sama ekspektasi lu apa gitu loh kalau misalnya ekspektasi lu lu boleh berekspektasi juara tapi lu lihat juga kemampuan tim lu gitu kalau kata orang Medan jangan tepuk dada tahan selera paham gak iya nah gitu jadi balik lagi lawan kalau gue sih lawan Brighton gue rasa dengan keadaan yang lebih fresh lah ya harusnya bisa luang menangnya itu jauh lebih besar cuman United kan emang paling suka menyulitkan dirinya sendiri gitu loh peluang-peluang manis kadang lu masih AIU AIU gitu kan jadi ya semoga selama dua minggu libur ini pemain-painnya itu bermuhasabah pikir apa yang salah segala macam refleksi gitu ya jadi bisa lebih fresh itu sih kalau menurut gue yang lain sih gak ada ya gitu dan kalau lu yang punya pasangan ya ini gue mau closing aja udah gak apa-apa kok lu menyenangkan hati wanita lu misalnya tadi bukain pintu mobil bukain pintu kalau dia marah lu bilang aja eh bengak ini aku bikin bukan buat ngerendahin kau ini karena aku sayang sama kau gitu loh kalau aku ngerasih direndahin udah putus aja gitu aja begitu kau bilang eh bengak putus di tempat apa kau sebut aku bengak di Subangkuan aku nyuman kau bengak iya kan lebih cepet kan jadinya kan gitu masa marah dibukain pintu mobil terus alasannya patriarki gak masuk di otak gue itu gitu dibukain pintu rumah gitu kan seret kita bukain pintu pagar nih tapi coba lalu dibukain dibukain tabungan deposito gak pernah nolak gak pernah nolak dibukain celana gak nolak eh tak dulu jangan kau bilang kayak gitu besok-besok penonton kita yang kurang malarnya gak ketemu cek bukain celana gak nolak kok katanya adek nolak kayak ini si Alan Garner di hangover yang ketiga masih ingat gak kok yang di yang mereka udah selesai nih yang pagi-pagi setelah si siapa yang John Goodman ditembak mati tuh sama si Chow segala macam kan mereka balik tuh ke kotanya kan ke Vegas kan balik ke mobilnya si siapa itu yang diparkir di depan pawnshop kan gitu dia parkir di parkir di depan pawnshop yang sebelumnya mereka dapat info dari pawnshop itu dimana si Chow ya kan yang jadi penjaga tokonya si Melissa McCarthy tuh yang rambutnya warna-warna gak jelas kayaknya sanar dulu Melissa juga bernaik-naik ya nama dia terus emaknya yang dibentak padahal itu small part ya in the movie gitu kan yang waktu malam tuh di 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 bentak sama dia karena emaknya minta makanan Cina gitu datang dia di kasir ngobrol dia bentak terus yang pagi tuh mereka balik udah selesai misinya udah nih udah kita mau pulang terus Alan bilang dia ngeliat ke pawnshop guys I'll stay gini-gini terus setelah bilang I'm a adult segala macam bla-bla-bla terus dia kan siapa itu Stu Dog sama satu lagi siapa yang kecamato ya kok gue lupa mamam 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 aku ada iya yang di tattoo mukanya yang pasti Thailand gitu itu gue lupa buka namanya gitu kan nah jadi dan ini mereka balik terus kan si Alan masuk tuh ke pawnshop itu kan ngeliat si Melissa McCarthy dia dateng dia dia ngajak kencan dia bilang ada restoran Francis enak disini-sini-sini-sini terus kata si Melissa McCarthy I know tapi gue di-band disitu katanya gitu kan selama 2 tahun atau 3 tahun blablabla karena dia curang gak main blackjack apa-apa gitu terus dia bilang kalau lu mau ada nih tempat makan enak ini-ini-ini oke kata Alan gitu kan dah si Alan kan balik kanan kan mau keluar that's it si Alan balik datengin si Cio Cio nya gitu bukan Francis kan cuma nempelin bibir kan sudah lepas dibuka celananya not that fast kata si Melissa McCarthy dia berdiri gini kan apapun yang dilakukan Alan absolutely sudah itu aja absolutely dia di-abis ciuman tapi kalau kalau lagi bewokan kalau lagi baja dirim alat kau aku tau aku tau kayak kemarin kan yang aku post itu kan itu sebut aku si Cesa udah bilang cukur-cukur bentar-bentar jadi aku bilang mau cukuran pas ulang tahun aja biasa kayak gitu ya kan tapi kan kemarin aku syuting syuting terus jadi polisi gitu gak mungkin lah kayak gitu kalau di Amerika mungkin gak apa-apa filmnya ya kan terus kata stradarnya puh cukur oke jadi gue bawa shaper emang jadi gue cukur di lokasi syuting keren kayak bersih dia abisnya dia lepas lah jadi abis ciuman kayaknya enak gitu tapi itu kalau salah hari ini kalian sudah mendapatkan sebuah pencerahan tentang patah di maju man gentleman how it's supposed to be with women di barat di timur adoptasinya pasti berbeda tidak ada hubungannya dengan bola kalian juga mendapatkan sebuah pencerahan tentang tidak usah lagi membahas polot karena mereka sudah way out dari konteks dan mereka sudah tidak lagi argument yang signifikan untuk melawan kita lalu kita sudah membahas tentang pertandingan pertandingan tadi malam termasuk kemenangan tipis WBA terhadap Chelsea di kanan Chelsea kita juga sudah membahas tentang trofi FA Cup winning Arteta dan juga Brighton apapun yang terjadi pada Brighton nanti malam gue jamin pasti setelah yang akan terjadi mem yang kayak gini ini bakal keluar percaya mau namanya yang bikin gol atau Brighton sama ini jadi Chelsea gue teringat Panji tuh emang haters Chelsea banget Panji Suriono ah Panji gue bilang sama lu lu itu gue ngerti lu sarkas lu gak usah jelasin lu jelasin kan gue jadi malu ya karena Panji gue udah bilang sama Panji Patrick tuh emang IQ-nya agak kurang gue udah bilang sama dia 5-2 3 Tiago Silva oke akhirul iya iya merah-merah akhirul kalam lu hormatilah wanita ya karena itu akan membuat lu menjadi lelaki yang menurut gue sih itu a truly gentleman a macho man gitu adalah orang yang menghormati wanita either itu orang tua ibu lu pasangan lu temen lu gitu ya itu yang harus menghormati gitu tidak salah kalau emang lu kepengen bukain dia pintu mobil mempersilahkan dia masuk ke rumah even sometimes memasak buat dia atau mengambilkan piring kalau dia makan itu tidak menurunkan derajat lu sebagai laki-laki gitu loh ya itu compassion for me yang nonton ini lu hormati lah oh namanya dia cuma bisa bawa berapa masih berapa hormatnya sudah berusaha untuk lu lihat effortnya disitu gitu karena itu akan menjamin suatu hubungan yang akan ranggek gitu jadi ini bagian segmen poros 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 dakwah kan tadi gue bilang akhirul kalam jadi itu respect your woman apalagi makhluk lu hormati makhluk bagi lu yang masih melawan makhluk lu sadar lu datangnya dari mana kalau gak ada makhluk jangan apa kata akun yang lu rasa benar di twitter lu ikuti misalnya akun bilang oh giliran lu pulang emak lu bilang bang beliin minyak lah ntar lah mak capek itu gak ada otak kalau namanya follow akun gak jelas lu ikutin minyak goreng apa akun gak jelas lu ikutin balik lagi kita ke jaman kita minyak lampu kalau kita bilang iya minyak tanah kalau minyak tanah di medan minyak lampu jadi itu tadi mabuk bilang bahwa jangan seorang figur di twitter yang bilang oh lih out segala macam lu ikutin giliran pulang emak lu suruh bang mandi atau nak mandi bentar umur berapa ini masih disuruh mandi ya siapa tau mungkin dia masih umur 20 25 tapi tinggal orang tua kan kita gak pernah tau ya kan bisa jadi mungkin udah waktunya maghrib atau sore atau apalah kan kita gak pernah tau ben gak semua orang kan sama dengan lu gitu loh itu kan juga mungkin orang tuanya care sama anak kan bisa jadi karena gue sayang sama anak gue gue tau kalau misalnya dia gak sholat dosa ya gue ingetin bang sholat terus lu ngelawan giliran di twitter orang bilang ole out lu ikut ole out itu lu kurang ajar gitu loh jadi ingat hormati orang tua lu perempuan lu pasangan lu gitu ya lakukan yang terbaik buat mereka gitu jangan ngerasa tiba-tiba tapi yang agak geli gue emang dibawain tas bawain tas itu gue agak geli apa-apa bawain tas di mall itu gue agak geli itu gue gak mau karena ada tuh karena perempuan lu jalannya pasangan lu terus tiba-tiba saya yang bawain pasaku terus dengan laki-laki buat tas perempuan karena katanya kalau itu gue gak kalau itu gue gak mau sorry ya gue gak apa-apa beli pembalut tapi kalau untuk di mall jalan buat tas perempuan itu gue minta maaf kecuali mungkin saat itu tangannya tiba-tiba keram atau apa yaudah mau gak mau tapi panpa ada alasan khusus dia cuma saya yang bawain dong pasaku biar keliatan manja terus eh sini saya yang aku bawain itu gak itu kalau gue menyarankan gak usah bodo amat bilang lu pantriarkis itu sih kebanyakan di Jakarta oh iya gak ada kok pahala sendiri tas kau berat kan rupanya tas kau ma'elah kalau itu enggak itu jangan jangan usah ya biar kalian tahu ya di luar kota Medan zaman kami apalagi zaman kami kalau di Jakarta ini kan cewek cantik tewatkan soalnya seorang seorang kalau sekarang udah gak boleh kata SJWC catcalling katanya tapi kalau ke Medan apalagi zaman kami ada cantik 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 kali kok begitu apa sih kalau cantik kali kok untung itu zaman dulu untung zaman dulu kalau zaman sekarang apa lu catcalling catcalling emang orang-orang ini Makanya tadi gue bilang udah ke warning jangan karena sana udah tadi 20 menit ya udah 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 gue buat oke ya masuk 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 kalau gak bisa masuk agak ludahin sikit pintunya biar agak-agak lancar maksudnya ya engselnya ludahin jangan jangan pakai tangan jadi kalau Rara sih emang karena dia laki-laki kita ketipu aja dulu makanya gue di Marty gue duduk gue persilahkan dia duduk gitu habis itu gue anjing kan Rara laki ya gitu harusnya mah udah masuk duduk kau gitu ya lupa ya udah itu aja gue Fuad thank you for watching see you da